Halo guys welcome back to this channel dan hari ini kita tutorial penguasaan recoil biar cepet jadi kamu usahakan gunain aja barrel dengan full attachment seperti ini jadi kalau misalnya kamu bisa nguasain barrel otomatis senjata lain mudah right dan ini adalah sensitivitas gua gunain 49 di 400 dpi dan untuk metode yang pertama seperti ini guys 3 sampai dengan 5 peluru klik red mouse-nya kebawah stabil pastiin stabil seperti itu kemudian kamu evaluasi hasilnya selanjutnya adalah 10 peluru guys seperti ini jangan lupa pada saat kamu klik kamu geret mausnya kebawah stabil seperti ini kalau misalnya awal-awal kamu merasa sulit pelan-pelan aja hatiankan ini dua menit juga sama jadi perception yaitu 2 menit 2 menit kemudian evaluasi ini bagus banget ini ini bagus juga nih right 10 peluru ya kemudian selanjutnya 15 peluru guys seperti itu seperti itu ops kemudian sebentar gue tambah dulu MO ya ya jadi kurang lebih 15 peluru lah kurang-kurang dikit nggak apa-apa lebih-lebih dikit juga nggak apa-apa asalkan dia lebih daripada 10 latihannya nggak usah lama-lama seperti biasa 2 menit aja guys dan nggak perlu cepat-cepat seperti gua gini gua hanya kasih contoh aja kemudian evaluasi dan yang selanjutnya adalah standing full spray guys seperti ini ini TPP-nya jangan jongkok tapi berdiri jadi klik kemudian geret mausnya kebawah pertahankan vertical recoil-nya kamu bisa lihat di handcap gua pada saat gua nganarik kayak gini yang beli pertahankan vertikalnya nice sudah lumayan itu nggak kero dong jadi kamu bisa latihan kan standing full spray ini sekitar 2 menit aja kamu pasti bertanya guys kenapa enggak crouching aja Bang gitu kan kenapa harus standing karena kalau crouch itu lebih mudah jadi kamu harus kuasain dulu yang sulit biar mudah gitu kalau crouch right udah mulai indah itu kelihatannya oke jadi tetap ingat standing full spray jangan crouch dulu nanti ada timingnya untuk crouch lakukan ini 2 menit aja udah mulai bagus tuh spraynya standing spraynya remember standing not crouching oke nah seperti itu ini sekarang kita tes yang 10 peluru jadi kelihatan kan perbedaannya nah dan itu 20 peluru habis peluru gua hehehe disi dulu wait oke full spray itu udah rapi banget tuh kalau menurut gua itu udah cukup rapi lah oke sekali lagi kalau 2 menit aja untuk full spray kayak gini misalnya udah lumayan enak kamu bisa lanjutin dengan variasi right atau juga bisa kamu tes di atas kayak gini karena nariknya beda sih biasanya di atas sama di bawah oke agak sulit emang kalau di atas ini standing spray ngadep ke atas kayak gini dan kemudian sekarang guys untuk yang selanjutnya adalah crouch atau jongkok sama metodenya seperti tadi jongkok ya tapi kali ini kita bersepuluh peluru aja ngeburst hitungannya jadi kalau untuk 10 peluru ini sama 2 menit guys jadi latihan kan ini selama 2 menit tapi dengan posisi jongkok dan yang terakhir adalah full spray standing dulu seperti ini kemudian jongkok seperti ini jadi bisa tahu perbedaannya sama-sama rapi kan itu hehehe hehehe rapi kan lebih kurang lah beda-beda tipis oke itu hasilnya dan ini yang jongkok right kayak gitu metodenya ya jadi lakukan ini 2 menit juga oh mana-mana itu kalau latihan kayak gini nggak bisa memang cepat-cepat harus sabar gitu pelan-pelan kalau pengen bagus ya harus pelan-pelan sih memang standing spray kayak gini wuh udah rapi tuh kemudian jongkok kayak gini full spray 40 peluru lumayan itu kan ya cukup lah itu hehehe alright guys gue rasa cukup thank you very much for watching jangan lupa subscribe and like this video too and i'll see you guys in the next video have a nice day jj everyone and take it easy and see you guys in the next video 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 and see you guys in the next video